Yusuf Yusuf dijual sebagai budak di rumah Potifar, seorang kepala pengawal Firaun. Yusuf yang masih muda itu tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Karena ia dibeli sebagai budak, maka Yusuf tidak bisa hidup enak seperti di rumahnya. Tapi ia harus hidup seperti budak-budak yang lain. Meskipun demikian, Yusuf tidak mengomel atau mengerutuh. Ia mengerjakan semua pekerjaan yang harus dikerjakan dengan rajin dan terbaik. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Setelah Potifar melihat pekerjaan Yusuf yang baik dan rajin, juga karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf mendapat kasih dari Potifar dan boleh melayaninya. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumah dan segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Istri Potifar yang juga menyukai Yusuf berusaha membujuk Yusuf untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf tidak mau karena ia tahu kebenaran firman Tuhan. Karena tidak mengikuti keinginannya, maka istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf sehingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yang semula sudah lebih baik menjadi orang kepercayaan Potifar, sekarang malah dimasukkan ke dalam penjara yang kotor dan gelap. Ini hal Yusuf tidak bersalah. Cerita Alkitab ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang Talenta Ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, ia sering memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang Tuhan yang akan berpergian jauh. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka selama ia pergi. Kepada hamba pertama, ia memberikan lima talenta. Kepada hamba kedua, ia memberikan dua talenta. Dan terakhir, kepada hamba ketiga, ia memberikan satu talenta. Mereka diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah itu, berangkatlah Tuhannya. Hamba yang mendapat lima talenta, segera pergi bekerja memakai lima talenta yang ia miliki sehingga ia memperoleh laba lima talenta. Hamba yang mendapat dua talenta, melakukan hal yang sama dan mendapatkan laba dua talenta. Tapi, apakah yang dilakukan oleh hamba yang mendapat satu talenta? Ternyata, ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu mengubur dan menyembunyikan talenta itu. Setelah waktu yang cukup lama, Tuhan mereka kembali dan memanggil hamba-hambanya untuk membuat perhitungan. Hamba yang mendapat lima talenta, datang dan menyerahkan sepuluh talenta kepada Tuhannya. Tuhan, lima talenta, Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba lima talenta, sehingga sekarang menjadi sepuluh talenta. Hamba yang mendapat dua talenta, datang dan berkata, Ini Tuhan, dua talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba dua talenta, sehingga sekarang menjadi empat talenta. Mengetahui kedua hambanya yang dapat dipercaya selama ia pergi, Tuhan itu sangat senang dan berkata, Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi datanglah hamba yang mendapatkan satu talenta dan berkata, Ini satu talenta Tuhan, aku tahu Tuhan hanya mau mendapat laba dari usahaku. Karena itu aku mengubur talenta ini dalam tanah. Dan sekarang terimalah kembali satu talenta Tuhan. Mendengar itu, Tuhannya menjadi marah. Ia mengambil satu talenta itu dan memberikannya kepada hamba yang mempunyai sepuluh talenta. Kemudian ia mengusir hamba yang jahat dan malas itu. Yesus lahir di dalam kandang domba dan Maria membungkusnya dengan kain lampin dan meletakkannya dalam palungan. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang kelahiran seorang bayi yang istimewa, juru selamat manusia, karena ia lahir di kandang yang hina. Tapi kabar gembira tidak bisa disembunyikan atau disimpan. Di sekitar kandang tempat Yesus dilahirkan, ada gembala-gembala yang tinggal di padang untuk menjaga kawangan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malekat Tuhan di dekat mereka dan membuat mereka sangat terkejut. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah di langit sejumlah besar bala tentara surga memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di dunia di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Para gembala heran melihatnya. Siapakah yang sudah lahir sehingga malekat menyambutnya dengan penuh suka cita? Kita harus pergi ke Bethlehem dan mencari bayi itu. Apakah benar apa yang dikatakan malekat itu? Walaupun tidak ada yang tahu, tapi para malekat dan seluruh alam semesta memuji dan menyambut kedatangannya di dunia. Para malekat menceritakannya kepada para gembala, bintang-bintang memberitahukannya kepada semua orang. Maka para gembala cepat-cepat berangkat dan mencari tempat bayi itu dilahirkan. Dan mereka menjumpainya di sebuah kandang. Seorang bayi yang dibungkus kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Persis seperti yang dikatakan malekat kepada mereka. Mereka menceritakan kepada Maria dan Yusuf apa yang sudah malekat katakan kepada mereka. Sehingga mereka semua heran mendengarnya. Para gembala turut bersuka cita merayakan kelahiran bayi Yesus. Setelah melihat sendiri bayi yang dikatakan oleh malekat itu, para gembala pulang kembali ke rumahnya dengan penuh suka cita. Mereka menceritakan apa yang sudah mereka dengar dan lihat kepada semua orang yang mereka temui. Di sepanjang perjalanan pulang, mereka memuji Tuhan dan memuliakan Allah seperti yang dilakukan para malekat. Cerita Alkitab ini diambil dari dua raja-raja lima, ayat 1-16. Kisah Naaman disembuhkan. Ada seorang panglima tentara bangsa Aram yang terkenal dan terhormat. Sebab ia sering memenangkan peperangan dan menjadi pahlawan bagi tentara Aram. Sehingga ia sangat disayangi oleh raja Aram. Nama panglima itu ialah Naaman. Tetapi sayang sekali, Naaman memiliki kekurangan, yaitu ia menderita sakit kustak. Hal itu membuat Naaman menjadi sedih sekali. Untuk apa aku memenangkan banyak perang? Kalau aku sendiri akhirnya sakit seperti ini. Di rumah Naaman, ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Yang menjadi tawanan dan sekarang menjadi pelayan istri Naaman. Hamba perempuan itu merasa kasihan melihat keadaan tuannya. Maaf Nyonya, saya mau memberitahukan sesuatu. Sekiranya Tuhan Naaman menghadap Nabi yang ada di negeri kami, di Samaria. Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan Tuhan dari sakit kustanya. Hah? Benarkah? Ada seorang Nabi di Israel yang dapat menyembuhkan sakit kusta? Kalau begitu, suamiku harus pergi ke sana. Maka Naaman segera pergi ke Israel dengan membawa banyak barang berharga untuk diberikan kepada Nabi yang bisa menyembuhkannya itu. Ia membawa banyak emas dan perak, juga pakaian yang bagus-bagus. Raja Israel memberitahu Naaman untuk menembuhi Nabi Elisa. Tapi sesampai yang di rumah Nabi Elisa, tidak ada seorang pun yang datang menyembuh dia. Tidak ada seorang pun yang keluar mendapatkannya. Naaman menunggu di depan rumah Nabi Elisa, sampai ada seseorang suruhan dari Nabi Elisa keluar dan mendapatkannya. Tuhanku Elisa menyuruh Tuhan Panglima untuk pergi mandi tujuh kali di sungai Yordan. Maka tubuh Tuhan akan pulih kembali dan menjadi sembuh. Bagaimana mungkin Nabi itu tidak keluar menemuiku? Setidaknya, ia menumpangkan tangannya atas penyakitku, sambil berseru kepada Allahnya. Sehingga, sakitku ini bisa sembuh. Tapi, ia tidak keluar dan hanya menyuruhku mandi di sungai Yordan yang kotor itu. Bukankah ada banyak sungai di Israel yang lebih bersih dan lebih baik daripada di sungai Yordan? Ayo kita pulang saja. Jangan pulang, Tuhanku. Seandainya Nabi itu menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang sulit, bukankah Tuhan akan berusaha melakukannya? Ya, apalagi sekarang Nabi itu hanya meminta Tuhan untuk mandi tujuh kali di sungai Yordan. Hal yang sangat mudah untuk dilakukan, bukan? Hmm, benar juga. Baiklah, ayo kita ke sungai Yordan. Perkataan pengawalnya itu membuat hati naaman tentram, sehingga ia tidak marah lagi. Maka, pergilah rombongan mereka ke sungai Yordan. Dan naaman turun memenamkan dirinya tujuh kali sesuai dengan perkataan Nabi Elisa. Satu kali, dua kali, tujuh kali, dan apa yang terjadi? Tubuh naaman menjadi pulih kembali, dan menjadi bersih seperti kulit seorang bayi. Ia menjadi sembuh. Naaman sangat senang sekali. Ia bergegas kembali ke tempat Nabi Elisa, dan kali ini, Nabi Elisa berkenan untuk menemuinya. Sekarang aku tahu, bahwa di seluruh bumi, tidak ada Allah lain selain dari Allahnya bangsa Israel. Ambamu ini, tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah lain, selain kepada Tuhan. Nabi Elisa menolak pemberian hadiah dari Naaman, dan Naaman kembali ke Aram dengan keadaan sudah sembuh dari kustanya. Terima kasih telah menonton. Tuhan ku lihat, Daud diberi kepercayaan untuk berperang bersama tentara Israel. Maka Daud maju berperang, dan Tuhan membuat Daud selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya berperang. Aku senang kau selalu mendang menghadapi musuh. Sekarang, aku mengangkatmu menjadi kepala para prajurit. Terima kasih Tuhan ku Raja. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat, dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Pada suatu kali, Raja Saul dan Daud pulang dari medan peperangan. Mereka berhasil mengalahkan orang Filistin. Maka keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi, menari-nari, dan memukul Rebana dengan sukacita mereka menyanyi berbalas-balasan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyembalkan hatinya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Gawat, jangan-jangan nanti jabatan raja pun akan jatuh ke tangannya. Rasa iri hati dan kemarahan menguasai hati Raja Saul. Dan sejak hari itu, maka Raja Saul membenci Daud dan selalu berusaha untuk membunuhnya. Daud juga suka memuji Tuhan, sehingga kapanpun roh jahat hingga pada Raja Saul, Daud mampu mengusirnya dengan puji-pujian dan memainkan kecapinya. Tapi hal itu tidak membuat Raja Saul menjadi suka kepada Daud. Malah semakin membenci Daud, hingga suatu hari seperti biasanya, Daud memainkan kecapi di hadapan Raja Saul, dan tiba-tiba Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud. Aku akan membunuh Daud dengan tombakku ini. Tetapi Daud dapat menghindarinya. Raja Saul melemparkan tombaknya yang lain lagi ke arah Daud, dan kali ini pun Daud dapat menghindar, karena Tuhan melindungi dia. Dimulai dari iri hati, menyebabkan Raja Saul berusaha membunuh Daud. Bahkan ia berusaha mengejar Daud kemanapun Daud bersembunyi. Di padang gurun, di dalam gua-gua, di pegunungan, ataupun di dalam kota. Tapi Tuhan tidak pernah menyerahkan Daud ke dalam tangan Raja Saul, dan tetap menyertai Daud. Terima kasih telah menonton!